Baik itu teks, baik itu elemen disini Fitur-fitur Canva semakin lengkap Membuat penggunanya dimanja dengan kemudahan fitur-fitur Seperti aplikasi-aplikasi AI, Studio Ajaib, dan lainnya Membuat segala sesuatu bisa dikerjakan dengan cepat dan mudah Tanpa kealian khusus Simak video ini sampai akhir Karena kita akan belajar Canva di tahun 2024 ini Untuk belajar Canva di tahun 2024 ini Teman-teman pertama-tama harus memilih desain yang ingin dibuat terlebih dahulu Disini banyak sekali teman-teman ingin membuat dokumen, papan tulis, presentasi, apapun itu ya Jadi yang pertama dilakukan adalah memilih desainnya Contohnya disini saya akan memilih media sosial Saya akan pilih konten Instagram Ini sebagai contoh ya Ini banyak sekali sebenarnya ya Status WhatsApp, video, TikTok, intro, YouTube, animasi untuk media sosial Nah disini saya akan memilih konten Instagram dengan ukuran 1080x1080 pixel Setelah itu kita bisa membuat desain dengan template atau dengan elemen yang ingin kita pilih sendiri Lalu dengan text Lalu mungkin kita bisa menggunakan aplikasi disini Sebagai contoh saya akan membuat dengan desain Saya akan pilih satu desain Ya disini Kalau ada yang seperti ini artinya akun Canva Teman-teman itu harus pro Ya harus berlangganan di Canva Nah saya pakai yang gratis saja Ya seperti contoh ini Kita bisa mengubah objek baik itu text baik itu elemen disini Ya dengan cara mengklik salah satu objeknya Ya setelah kita membuat desain yang sudah kita inginkan Dan kita bisa langsung menyimpan folder Ya setelah itu kita akan membuat folder Kita klik filenya dulu Ya lalu kita bisa membuat folder atau kita simpan ke folder Tapi sebelumnya kita harus membuat nama file dari desain kita Contohnya disini saya akan buat misalnya contoh desain belajar kanvas Seperti itu Lalu kita simpan ke folder Nah disini kita bisa buat baru foldernya ya Kita klik buat baru Lalu kita masukkan nama folder Misalnya Lalu kita klik tambahkan ke folder baru Otomatis File tersebut sudah tersimpan ke dalam folder yang sudah kita buat Ya Langkah selanjutnya kita akan mendownload file dengan format yang diinginkan Karena ini instagram Maka kita akan simpan dengan file format png atau jpg Nah caranya adalah klik bagikan Lalu bisa klik unduh disini Kita bisa pilih jenis file nya Nah disini jenis file nya banyak ya Ada jpg, png, pdf standar, cetak pdf, svg, video mp4, dan gif Karena kita akan mendownload gambar atau foto Maka kita akan pilih jpg atau png Nah kita ikuti yang disarankan yaitu png disini Lalu klik unduh Begitu ya Kita bisa simpan di dalam folder kita Di dalam komputer kita Ini file name nya yang sudah kita buat tadi Contoh desain belajar kanva Kita bisa Pilih folder tempat penyimpanannya Lalu Kita save disini Ya ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini Ya jadi seperti itu ya teman teman Jadi kalau kita ingin belajar kanva Di tahun 2024 ini Sebenarnya tidak ada yang berbeda Dengan Sebelum sebelumnya Yaitu pertama kita harus Memilih desain Yang ingin kita buat terlebih dahulu Lalu kita membuat folder Lalu kita menyimpan file Lalu mendownload file Jadi Sangat mudah sekali sebenarnya untuk Belajar kanva Jadi mulainya seperti itu Jadi sangat mudah sekali Untuk mempelajari kanva di tahun 2024 ini Tidak menutup kemungkinan Kanva akan memberikan kejutan-kejutan yang menarik Untuk penggunanya Sharing dengan kebutuhan yang semakin berkembang Demikian video belajar kanva Di tahun 2024 kali ini Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan Tekan tombol loncengnya Bantu channel ini berkembang Dengan cara klik tombol like Dan share Sampai jumpa Di video-video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati